TNI selama ini netral. Panglima TNI prosesnya apa? Presiden. Presiden sebagai panglima tertinggi bilang A, sanggup nggak Bapak menolak kalau perintah itu melawan hukum? Terima kasih telah menonton! Sumber media Indonesia mengatakan aparat mendapatkan instruksi untuk mendukung salah satu pasangan calon secara tidak langsung. Perintah itu diberikan di Jakarta dalam sebuah acara saat tetap muka. Kami hanya diminta untuk loyal sama pimpinan. Nah, di sini yaitu ada berita dari media Indonesia. Instruksi polisi pasang Baliho Prabowo Gibran akan berlaku di semua daerah. Nah, saya cuma berpikir sederhana saja. Kalau memang ini beneran, ada instruksi seperti ini. Padahal juga Presiden Jokowi Dodo seringkali berbicara tentang netralitas aparatur sipil negara, TNI, dan pihak kepolisian. Tetapi, kalau memang bener ada berita ini, menurut saya tidak usah ada pemilu deh. Menurut saya tidak usah ada pemilu. Langsung aja dilantik besok. Pengganti Presiden Jokowi Dodo adalah Prabowo dan Gibran. Menurut saya seperti itulah. Kalau memang berita ini benar adanya. Saya kepengen menunggu klarifikasi lah dari yang bertanggung jawab untuk memberikan instruksi ini. Karena menurut saya di sini sudah tidak etis banget ya. Ya, saya menerima kok. Menerima yaitu Gibran menjadi cawan dari Pak Prabowo Subianto menerima. Walaupun putusan MK pada waktu lalu juga melanggar kode etik berat. Saat ini sudah menerima. Tetapi, kalau di sini, yaitu pihak keamanan pun tidak bisa menjaga netralitas. Seperti apa pemilu besok? Pasti bisa dibayangkan lah. Padahal juga yang menggaji semua aparatur sipil negara, yang menggaji TNI Polri itu juga dari pajak masyarakat. Ya, seharusnya memang netral. Tetapi, kalau sudah diarahkan untuk mendukung capres-capres tertentu, menurut saya ini sudah melanggar ya. Sudah melanggar kenetralitasan. Ya, seharusnya Presiden Jokowi Dodo pada waktu lalu menghimbau semuanya untuk netral. Seharusnya ya netral lah. Kalau memang disuruh seperti ini ya, ya tetapi nggak tahu lagi lah. Nah, di sini dari media Indonesia. Tidak cuma di Jawa Timur, pelibatan aparat kepolisian dalam pemasangan baliho pasangan bakal capres-capres Prabowo Subianto Gibran Raka Bumi Raka juga akan dilakukan di daerah-daerah lain. Sumber media Indonesia menyebutkan, polisi tidak bisa menolak instruksi dari atas itu. Sumber yang tidak mau disebutkan namanya tersebut mengatakan, aparat mendapatkan instruksi untuk mendukung salah satu pasangan calon secara tidak langsung. Perintah itu diberikan di Jakarta dalam sebuah acara. Saat atap muka, kami hanya diminta untuk loyal sama pimpinan. Jadi, ada penungguhan kami untuk loyal ujarannya. Nah, jadi di sini misal ada berita-berita seperti ini, kita jangan mudah terprovokasi ya. Kita tunggu sajalah klarifikasi besok. Kita tunggu saja. Apalagi juga kampanye, ya kurang beberapa hari lagi ya. Jadi di sini memang harus berpikir yang positif dulu lah. Jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita seperti ini. Apalagi besok ketika kampanye ya, pasti akan ada berita yang lebih simpang siur lagi. Jadi, kita jangan mudah terprovokasi. Nah, di sini bahkan juga ada berita dari sini, terkini.id, polisi dituding ikut terlibat pemasangan Baliho Prabowo Gibran. Jadi, beritanya sudah masif. Bahkan juga pemberitaan dimanapun sumbernya memberitakan hal yang sama. Di sini, polisi dituding ikut terlibat dalam pemasangan Baliho Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Akun Paltiwas membagikan capture. Berita media cetak yang judulnya pemasangan Baliho didukalibatkan polisi pada Jumat 10 November. Berita tersebut mengabarkan video viral berisi mobil-mobil pengangkut Baliho Prabowo Gibran yang menyebut polisi ikut terlibat dalam pemasangannya. Polisi itu netral. Ini kabar yang menyesatkan. Ya, semoga sajalah ini kabar yang menyesatkan. Jadi, kita jangan mudah terfokasi dengan berita-berita yang belum jelas pemberitaannya. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Denny Seregar ya. Hmm, masa begitu? Di sini memang ada berita yaitu konvensional pemasangan Baliho diduga libatkan polisi. Kabar yang beredar menyebut instruksi pemasangan Baliho Prabowo Gibran langsung dari pimpinan kepolisian. Nah, kita jangan sampai terfokasi. Ini kemungkinan ya ingin membuat masyarakat terpecah belah lah di sini menurut saya. Kita harus benar-benar teliti dalam menggunakan media sosial, dalam membaca berita. Kita harus meng-compare berita-berita yang lainnya seperti apa juga. Di sini juga dari sumber pada waktu lalu yang dimintai konfirmasi tersebut juga identitasnya dirahasiikan. Jadi, menurut saya berita ini belum 100% benar, menurut saya sih. Di sini dari Marah Iskan. Benar-benar udah nggak bisa diharapin jujur dan adil. Pesan Pak Lurah jangan miring-miring. Karena kalau miring-miring akan diganti. Mungkin maksudnya harus lurus mengikuti telunjuknya. Bukan begitu Pak Lurah. Sebaiknya Kapolri Restio Sigit di Sumas Polri bisa mengkalifikasi ini. Sebab cara seperti ini bukannya melawan dan melanggar instruksi Presiden Jokowi agar ASN kepolisian TNI BUMN harus netral. Bagus dong dikawal. Bukannya bocor alus. Ya, seperti itulah. Jadi, menurut saya memang ini harus segera diklarifikasi ya. Karena kalau tidak diklarifikasi nanti akan menjadi isu liar. Nah, di sini bahkan dikomentari oleh Ali. Kalau lihat dari ini sih, patut diduga bang. Peta politik kekuatan Jawa Tengah saat ini. Kodam 4 di Pondegoro, Pangdam, Haizen, Polda Jateng, Pemprov, dan lain sebagainya. Ya, seperti itulah. Bahkan dari sini juga. Di sini dari Kompas Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono menjawab. Pertanyaan Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Utut Adianto, kepadanya apakah berani menolak perintah? Presiden Joko Widodo yang berpotensi melanggar hukum. Seperti ini videonya. TNI selama ini netral. Panglima TNI bosnya siapa? Presiden. Presiden sebagai Panglima tertinggi bilang A, sanggup nggak Bapak menolak? Kalau perintah itu melawan hukum. Kemudian yang tadi disampaikan bagaimana ketika dari Pak Utut tadi, kalau Pak Presiden mengarahkan Pak ya. Dan mudah-mudahan tidak, saya yakin tidak akan mengarahkan ke arah yang tadi Pak. Karena memang negara ini kan sudah diatur bagaimana mekanismenya tentang itu. Jadi dari sini saya penasaran juga kira-kira seperti apa ya saat di sini yaitu politikus PDIP tanya komitmen Panglima TNI tolak perintah Presiden Jokowi jika melanggar hukum. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerja atau raker dengan Panglima TNI membahas kesiapan TNI mendukung pengamanan pemilu 2024, 7 November. Dalam rapat tersebut ada peristiwa menarik saat Wakil Ketua Komisi 1 DPR dari fraksi PDI berjuangan, Utut Adianto bertanya kepada Panglima TNI. Saat itu Utut menanyakan komitmen Yudho untuk menolak perintah Presiden selaku atasannya jika mendapatkan perintah yang melawan hukum. Demikian pertanyaan itu disampaikan Utut Adianto untuk mengingatkan Yudho agar menjaga netralitas TNI pada pemilu 2024. TNI selama ini netral, Panglima TNI bosnya siapa? Presiden. Presiden sebagai Panglima Tertinggi bilang ah, sanggup nggak Bapak menolak kalau perintah itu melawan hukum, kata Utut kepada Panglima TNI dikutip dari kompas.com. Ya seperti itulah, memang disini sangat diperlukan ya, kenetralitasan yaitu aparat penegak hukum dan bahkan juga ASN disini. karena ya supaya pemilu pada 2024 bisa berjalan dengan adil dan juga jujur lah disini. Ya apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, saya berharap semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil. Terima kasih telah menonton!